Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam badan siap walafiat ya Nah teman-teman di dalam video ini kita akan membahas sedikit tentang teks non-fiksi Kira-kira teks non-fiksi itu apa ya? Nah untuk penjelasannya mari kita simak video berikut ini Teks non-fiksi Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi atau pengetahuan yang nyata Atau bersifat fakta Dalam kata lain, teks non-fiksi merupakan sebuah teks yang dibuat dengan berdasarkan kenyataan yang benar ada Realita, tanpa unsur mengada-ngada, atau dengan hal yang benar terjadi di dalam kehidupan Teks non-fiksi Teks non-fiksi terbagi menjadi dua Yang pertama teks non-fiksi murni dan yang kedua teks non-fiksi kreatif Teks non-fiksi murni adalah teks yang berisi tentang cerita berdasarkan data-data otentik Contohnya seperti skripsi, tesis, dan laporan-laporan lainnya Lalu teks non-fiksi kreatif adalah cerita yang berisi suatu data real Yang dikembangkan menjadi bentuk karangan imajinasi Seperti novel dan puisi Ciri-ciri teks non-fiksi Yang pertama, teks non-fiksi memiliki isi teks sesuai dengan kenyataan yang ada atau bersifat faktual Yang kedua, berisi informasi atau pengetahuan Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam teks non-fiksi yaitu menggunakan bahasa formal atau bahasa baku Nah teman-teman, berikut ini contoh dari macam-macam teks non-fiksi Yaitu ada teks pidato, teks laporan, surat pengumuman, karya tulis ilmiah, dan biografi Mungkin teman-teman juga pernah menemukan teks non-fiksi lainnya ya Assalamualaikum teman-teman Nah, Alhamdulillah, teman-teman tadi sudah menyaksikan video penjelasan mengenai teks non-fiksi Setelah teman-teman memahaminya, silakan teman-teman selesaikan challenge yang ada di HC ya Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pembahasan berikutnya